Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Operator Sekolah di seluruh Nusantara Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali Di channel Youtube RH Mantingan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada Bapak Ibu Operator semuanya Yaitu permasalahan yang sering terjadi saat kita menginstall atau meregistrasi aplikasi EDS tahun 2020 COVID-19 Atau aplikasi PMP tahun 2020 ini Permasalahan yang sering terjadi pada saat kita menginstall aplikasi EDS tahun 2020 ini Yaitu jumlah responden yang kurang lengkap Yang mana jumlah responden yang ada pada aplikasi EDS atau jumlah penggunanya Tidak sama dengan jumlah PTK yang terdapat pada aplikasi Dapodik Sehingga jumlah respondennya menjadi kurang yang mana sebagai syaratnya Untuk lembaga sekolah dasar Bahwa jumlah respondennya adalah 8 orang ditambah 1 kepala sekolah Buat Bapak Ibu Operator Marilah kita simak tutorial ini sampai selesai Semoga kita bisa mengatasi permasalahan terkait jumlah responden yang tidak sesuai Dengan yang terdapat pada aplikasi Dapodik tahun 2020 ini Nah ini sebagai contoh Kita masuk ke aplikasi EDS 2020 COVID-19 Kita masuk Nah ini sudah Masuk di dashboard EDS Untuk melihat jumlah penggunanya Kita Keser ke bawah Kita klik Tombol pengguna Nah ini kita klik Nah seperti ini Bapak Ibu Disini yang bisa masuk ke aplikasi EDS Cuma 4 GTK atau PTK Sedangkan pada aplikasi Dapodik ada 8 guru Untuk mengatasi permasalahan seperti itu Kita harus uninstall aplikasi EDS Yang sudah terpasang Kita Ketikkan kontrol panel Kita pilih fitur Kita pilih fitur Nah ini EDS Tahun 2020 kita klik Lalu kita tombol uninstall Kita klik ok Atau yes Maka aplikasi Dapodik akan diuninstall Dan langkah selanjutnya Kita harus install ulang aplikasi Dapodik ini Untuk cara Untuk cara Menginstall aplikasi Dapodik Bisa melihat di video tutorial saya sebelumnya Disini kita langsung Install sampai selesai prosesnya Nah ini sudah selesai Kita klik tombol selesai Dan untuk langkah selanjutnya Kita harus Mendownload preview VMP Kita buka VMP di dashment.comdipu.go.id Kita pilih provinsinya Kita masukkan kode registrasi Dan juga Email Dapodik kita Dan passwordnya Lalu kita generate reveal Untuk mendownload kita juga menggunakan Kode registrasi Dapodik Kita download Dan setelah kita mendownload Prefill PMP kita Langkah selanjutnya Kita buka PMP kita Disini sebelum Kita login Terlebih dahulu Kita harus membersihkan Historinya Atau riwayat penelusuran Kita bersihkan Kita klik ok Bersihkan semuanya Bersihkan semuanya Setelah semua bersih Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita pindahkan Prefill PMP kita Dipindahkan di C Pada folder Prefill Dapodik Atau kita copy Atau cut Kita pindahkan Kita pindahkan di C Pada preview Dapodik Setelah itu Kita bisa melanjutkan Registrasi Menggunakan Prefill Disini kita masukkan Alamat Atau email Dapodik kita Yang sudah terverifikasi Dan juga Passwordnya Lalu kita Pilih Registrasi Dengan Prefill Kita klik Kita masukkan Alamat email Kita Kode registrasi Dan passwordnya Kode registrasi Lalu kita Klik Registrasi Kita tunggu Proses registrasi Ini Setelah selesai Langsung saja Kita login Menggunakan email Dapodik kita Dan juga passwordnya Yang kita gunakan Untuk registrasi Tadi Lalu kita Klik Tombol Masuk Kita lihat Hasilnya Apakah Berhasil Atau tidak Untuk menambahkan Pengguna Calon responden Pada PKJD Ini Kita tunggu Beberapa saat Masih loading Nah ini Sudah berhasil Sepertinya Masuk Ke aplikasi Dapodik Di aplikasi DS Ini langsung saja Muncul tulisan Anda baru saja Melakukan registrasi Mau tunggu beberapa saat Ini Setelah selesai Langsung saja Kita cek Manajemen Penggunanya Kita lihat Jumlah respondennya Apakah Masih 4 Atau sudah Bertambah Ternyata Sudah bertambah Dan Masuk Semua Ini Sama Seperti Yang Terdaftar Pada Aplikasi Dapodik Dapodik Berarti Kita sudah Berhasil Menambahkan Pengguna Pada aplikasi EDS ini Dan kita siap Untuk melakukan Pengisian EDS Buat rekan-rekan Terima kasih Sudah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh